Hai Oke sahabat kau siju jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mengatasi TV sub Alexander Bonito Hai Alexander Bonito Hai telepisi ini bila dihidupkan ini lampu kontrolnya bergedip mau setat kemudian setengah lagi dan dia mau setat lagi dan dia kembali lagi jadi mau setat tidak jadi ingin setat sendiri enggak jadi lagi Oke televisinya ini Alexander Bonito Hai mungkin temen ada yang sama ini Hai nah ini untuk televisinya Oke kita buka saja televisi ini Nah untuk televisinya ini dengan tipe 21G S500 Oke ini setelah saya buka televisinya seperti ini mesinnya kemudian untuk disana sudah dipasang kipas Hai pendinginnya sangat besar untuk di Hai ini di vertikalnya temen Hai mantap pendinginnya Hai Oke kita cari kerusakannya telepisi ini Hai nah ini ke jalannya bila di setat disini kipas memutar ini setat berarti teman ini ada bunyitet itu pastikan bekerja ini kemudian mati lagi Hai nah hidup lagi mati lagi hidup lagi mati lagi hai 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 Oke lama-lama setat terus temen ini kita lihat tegangannya Hai tegangannya di B plus seratus eh ini kalau menurut sana itu sekitar seratus tiga puluhan seratus tiga puluh seratus dua lima pol kemudian di vertikalnya tadi sempet tak ukur tegangan vertikal disini kita lihat lima belas tetap seperti tadi lima belas nah ini tegangannya lima belas eh kalau sama tamat ini ada elko yang bermasalah temen oke pada saat ini masih tetap menyala setat tidak berhenti-berhenti lagi dan saya ukur tegangan disini tetap Hai di seratus tiga puluh lima seratus dua puluh lima polan akan saya lihat gambarnya pada posisi saat ini Hai ya ini temen eh gambarnya ternyata bermasalah seperti ini gambarnya Hai nah ini kerusakannya terlebihnya seperti ini Hai tipis up ini saya diagnose sekarang ke trapo defleksinya Ayo kita lihat di belakang di trapo defleksinya di trapo defleksi adalah disini temen disini biasanya lilitanya ada yang putus kita buka saja ini kita kendorkan disini kalau sudah kendorkan kita lepas aja yang disini di soketnya di soketnya kita lepas kemudian kita putar ke kanan berkiri dan kita tarik nah ini depresnya Hai ini depresnya yang vertikal yang di luar ini temen maksud saya yang di dalam ini untuk horizontalnya berarti yang putus yang di luar ini Hai tapi kalau ini temen di kita cari aja kita cari aja di mana kerusakannya di depres ini Hai kalau enggak temen harus ganti semuanya ini Ayo kita lepaskan dulu kabelnya disini ada dua Hai tetapi titan ini Ayo kita panasin temen yang jelas kita pisahkan antara satu ada dua ini panas satu dan satunya kita pisahkan dan kita akan tester kesini temen-teman kita lihat di multi-tester Ayo kita arahkan di ohmmeter kemudian kita multi-tester kan kesini ohmmeternya jalan Hai nah ini yang satu jalan Hai satu jalan temen-teman yang satu ini enggak jalan ya berarti kawat ini gudungan yang disini ini arahnya ke sini kemudian yang satunya juga gudungan ini arahnya ujungnya disini ketemu disini berarti ini kawat yang di di sebelah sini gulungan yang di sebelah sini ada yang putus akan saya bongkar ini mudah-mudahan yang putus ketahuan ini nanti oke di sini ada pengancingnya kita songkel kemudian di sebelah juga ada pengancing disini nah kita sekarang bagaimana cara melepaskan eh gudungan disini oke setelah itu kita lepaskan seperti ini dan kita cari eh gudungan disini yang bermasalah temen-teman biasanya menjamur seperti ini temen-teman campurnya disini sebenarnya ini tadi enggak belum membuka aturan nah ini kita usuk-usuk nah ini ini temen-teman tadi ketahuan disini enggak perlu dibuka ini nah ini kita buka nanti kita sambungkan coba ya nanti apakah hasilnya betul nah ini nah tadi aturan enggak usah dibuka temen ini ini udah jamur-jamur ini dalamnya juga jamur enggak nih oke kita sambungkan yang ini dulu aja nanti kita tester oke habis itu kita pasangkan pengancingnya lagi disini temen-teman kemudian kemudian yang sebelah juga kita pasangkan pengancingnya lagi sekarang eh kabel yang kita sambung tadi kita teks ternyata masih ada yang bagus temen-teman belum nyambung aduh berarti kita perlu tes lagi oke yang jamur disini sudah ketemu disini temen dan kita nanti bersihkan pakai thinner biar tidak menjalar nyamurnya kemudian kita tester disini nah sekarang sudah nyambung temen-teman antara kawat ujung dan ujungnya sudah nyambung oke kita pasangkan kembali dan kita nanti kita tes oke sudah selesai dan saya masukkan nanti gitu kemudian RGB kita masukkan dan sekarang kita lihat hasilnya di depan nah ini sahabat kau siju gambarnya sudah normal kembali sudah biru semua akan saya pasangkan antena kita pasangkan antena disini oke dan kita lihat gambarnya disini sudah oke kembali sudah mulus oke sahabat kau siju terima kasih anda sudah menyaksikan video saya ubrk-ubbrk refleksi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati